Sekolah Tinggi Agama Islam Kampus ini merupakan sekolah tinggi pertama yang merintis lembaga pendidikan tinggi di Bumi Langkah Serentak Limbahis Ayo. Kampus ini merupakan sekolah tinggi pertama yang merupakan sekolah tinggi pertama yang merupakan sekolah tinggi. Muarabungo didirikan pada tanggal 30 Juni tahun 1986 di bawah namungan Yayasan Nurul Islam berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 555 tahun 1994 tepatnya pada tanggal 26 Desember 1994 Kampus Stid Yasni Muarabungo secara resmi berubah nama menjadi Stai Yasni Muarabungo diawali dengan membuka dua jurusan yakni Pendidikan Agama Islam atau PAI dan jurusan Ahwal Sahsia saat ini Stai Yasni Muarabungo telah memiliki tujuh prodi baru yakni Prodi Pendidikan Guru Madrasa Ibtidaiyah atau PGNI dan Prodi Ekonomi Syariah yang dibuka pada tahun 2013 selanjutnya pada tahun 2015 diberikan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau Piau dan pada tahun 2016 dibuka Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI ada pun Prodi terbaru yang dibuka pada tahun ajaran 2018-2019 adalah Prodi Perbankan Syariah dan Tadris Ilmu Pengetahuan Alat Selanjutnya Stai Yasni Muarabungo sedang dalam proses untuk alih status menjadi Institut Agama Islam Yasmin Muarabungo untuk mendukung terlaksananya semua program dan tujuan hingga terwujudnya Institut Agama Islam yang unggul dan kompetitif pada tahun 2019 sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Maka Stai Yasni Muarabungo terus melakukan pembenahan baik secara fisik maupun sistem internal dan eksternal Secara fisik Stai Yasni Muarabungo telah memiliki kampus berupa gedung dua lantai yang dilengkapi dengan fasilitas berupa aula pertemuan, ruang labor mikro teaching, perpustakaan, musola, kantin kampus, sarana olahraga, jaringan internet, beberapa ruang kantor sekretariat, unit kegiatan mahasiswa, dan berbagai fasilitas lainnya Secara administrasi dan akademik, Stai Yasni Muarabungo telah menggunakan sistem yang terintegrasi dengan jaringan internet Sehingga dapat diakses oleh seluruh sipitas akademika Selain itu, pembenahan juga senantiasa dilakukan untuk menciptakan suasana kampus yang nyaman dan ideal Untuk terlaksananya sebuah proses pendidikan yang profesional Untuk mendukung semua program tersebut, Stai Yasni Muarabungo juga telah menjalin MOU dengan berbagai pihak dan beberapa pergulan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri Seperti kerjasama dengan 1. UIN Sultan Taha Saipuddin Jambi 2. Universitas Jambi 3. IAI Saipuddin Lumaca 4. BRI Syariah 5. Perpustakaan dan Arsip Daerah Bungo 6. Yayasan Damandiri 7. Tantewi Yahya Public Speaking School 8. Kolej Universiti Islam Malaka 9. Kolej Islam Assofa 10. Kolej Pengajian Islam Johor 11. Universitas Pendidikan Sultan Malaka Selanjutnya, dalam waktu dekat akan menjalin MOU dengan pergulan tinggi di Jepang dan juga Inggris Keunggulan serta daya saing Stai Yasni Muarabungo telah banyak dibuktikan dengan berbagai pencapaian dan prestasi di berbagai aspek, terutama dalam pelaksanaan pridharma pergulan tinggi Di antaranya, 1. Terdapat 12 dosen tetap Stai Yasni Muarabungo yang tengah menempuh program doktoral, di antaranya telah berada pada tahap penyelesaian 2. Telah diterbitkannya Jurnal Kampus Nur el-Islam sebagai wadah bagi para dosen dalam mempublikasikan hasil penelitiannya 3. Prestasi Mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik, seperti Olimpiada Bidang Ilmuwan Islam antar pergulan tinggi swasta se-provinsi Jambi Kompetisi bidang olahraga dan seni, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, beberapa di antaranya bahkan pernah meraih duara umum 4. Alumni STAI Yasni Muarabungo telah tersebar ke berbagai pelosok provinsi Jambi umumnya dan Kabupaten Bungo pada khususnya Di antaranya telah menduduki jabatan penting dan strategis pada institusi pemerintahan maupun swasta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak asum masyarakat Bungo dan swasta Bungo dan swasta Bungo di sekitar Bahwa STAI Yasni Muarabungo merupakan pandemi seperti RUJ yang berkutih Yang telah dikuprak ini dari 30 tahun telah membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi Jambi Saat ini STAI Yasni Muarabungo terus berkembang dan memiliki kualitas yang semakin baik Baik kita dari istana dan kelas tanah Kemudian dari penerbangan dosen Tadi di penduduk langsung langsung kebualan Semua yang berkembang dan di setelah 12 orang di antara yang berkutih Kemudian saat ini STAI Yasni Muarabungo terlebih di 7 tahun seperti ini Sehingga dengan hadir di 7 tahun seperti ini STAI Yasni Muarabungo merupakan memiliki kesiapan dan memiliki kesalatan Untuk transformasi menjadi institut agama Islam Mudah-mudahan dalam waktu dekat STAI Yasni Muarabungo hadir di provinsi Jambi Sebagai institut agama Islam Yasni STAI Yasni Muarabungo teruji dan terbukti Ayo bersama STAI Yasni Muarabungo menunjukkan masa depan yang berkualitas Ayo bergabung bersama STAI Yasni Muarabungo Langsung berkata-kata Kodi Kani Yee! Kodi Kani STAI Yasni Yee! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya